Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman kembali lagi ya dengan video channel davan tukang kayu di video kali ini teman teman seperti di judul yang membuat konsen itu lebih kokoh dan menyatu untuk ke tembok jadi seperti ini kebetulan ini kayunya lebih dari 5 cm ya teman teman nah ini lah yang kalau menurut saya dan sepengetahuan saya ini yang membuat dia lebih kokoh dan lebih menyatu ke tembok karena ada ini ada ini dan ini ya teman teman nah seperti ini teman teman jadi inilah yang 5 cm yang akan nampak dari luar nanti ya teman teman ya jadi seperti apa cara pengerjaannya seperti apa proses pembuatan tali air ini ya teman teman ya silahkan simak aja videonya supaya teman teman tidak gagal paham oke kita lanjut aja seperti apa cara prosesnya dan prosesnya di mesin multifungsi ya teman teman ya jadi ada pisaunya dan mengetamnya disitu membelahnya menyamakan lebarnya disitu dan membuat tali air yang untuk ke tembok disitu oke teman teman kita lanjut aja buat teman teman yang baru bergabung jangan lupa ya dukung channel depan tukang kayu dengan caranya tekan tombol subscribe ya teman teman oke terima kasih kita lanjut nah ini teman teman ini untuk kayu balok kusennya kita ketam dulu ya kan kita ketam untuk pengetamannya ini dua sisi aja teman teman saya kalau membuat kusen di mesin multifungsi seperti itu saya bikin teman teman bikin lurus 1 dan bagian sampingnya alpha jadi kita cari sisinya dua sisi aja ya teman teman ya ketamsh ridfulness nya di mesin width different nah jadi kita ketamnya lurusinya dua sisi aja karena ini untuk ketebalan kayunya 6 cm menzentri untuk lebarnya 16 jadi 666 15-16-15 untuk kayu balok kusennya jadi ini udah lurusnya nah jadi untuk bagian situ sampingnya nah jadi inilah dia teman-teman ini untuk menyamakan lebarnya teman-teman makanya kita cari lurusnya 2 sisi tadi ya teman-teman nah ini untuk mendapatkan hasil kelebarannya 13 atau 13.5 jadi kebanyakan biasanya untuk kayu balok kusen kita bikin 13.5 ya teman-teman ya cuman ini permintaan dari tukangnya minta 13 karena batu batak punya agak kecil ya teman-teman jadi kita mengetahkan lurus 2 sisi menyamakan lebarnya juga di mesin ini ya teman-teman nah ini baloknya ada dua teman-teman mungkin teman-teman ada juga yang punya mesin multi fungsi bisa kalau seandainya banyak fungsinya temen-temen yang belum tahu mungkin yang lebih pengguna ya kan di video saya sebelumnya ada saya review teman-teman untuk mesin multi fungsi 442 itu yang tipe saya punya itu 442a ya teman-teman ya jadi untuk pisaunya 25 cm untuk piringannya kita pakai yang 7 inci aja teman-teman kalau untuk 7 inci untuk membelah kayu kusen ini kayunya agak berat teman-teman jadi serbuknya numpuk di dalam setelah kita dorong-dorong sedikit ya sebagian ada yang jual sebagian dia numpuk dalam jangan lupa ya teman-teman yang baru nemu channel 8 tukang kayu buat teman-teman yang satu profesi juga mungkin dukung channel 8 tukang kayu ya teman-teman ya dengan cara tekan tombol subscribe teman-teman aktifkan juga notifikasinya ya teman-teman ya dengan cara tekan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan juga dengan video dapat tukang kayu selanjutnya ya teman-teman sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman terima kasih banyak loh teman-teman ya nah ini satu lagi kita samakan juga lepernya teman-teman ya karena ini untuk siang bagian siang pengkulisan pintu jadi disini kita udah dapatkan lurus tadi tadi teman-teman makanya kita sebelah lagi jadi 13 nah ini sisanya teman-teman karena kayu sisanya ini dokter bengkor teman-teman maka dilurusin pakai eh terkenanya ya teman-teman nah ini udah selesai udah kita dapatkan untuk lebarnya 13 nah jadi disini teman-teman ini yang seperti yang disebut di judul tadi tuh inilah kita memakai pisau yang dua senti lebar matanya teman-teman ya jadi kita ganti mata piringan tadi kita ganti pakai ini teman-teman nah inilah yang kita buat untuk membuat tali air buat konsen yang ke temboknya teman-teman jadi semuanya disini teman-teman untuk pengetaman disini untuk pelurusan dan segala macamnya disini teman-teman jadi banyak manfaatnya di mesin ini untuk membuat kusen dan lain-lainnya seperti itu teman-teman semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman jika teman-teman mungkin ada yang memiliki mesin multi fungsi namanya aja mesin multi fungsi ya teman-teman jadi pasti banyak fungsinya cuman sebagian kan kita karena mungkin kita pemula jadi kita nggak tahu atau kita masih was-was untuk mengaktifkan fungsi-fungsi berikut teman-teman karena apa teman-teman karena kalau memang fungsi-fungsi ini kita aktifkan semua kadang-kadang kan ada juga yang kita bikin mata pisaunya rakitan itu lebih lebih berbahaya ya teman-teman ya jadi makanya kalau ini pisaunya memang dibeli sama perajinnya langsung teman-teman jadi insyaallah aman ya teman-teman ya dibeli sama perajinnya langsung dan dipesan sama perajinnya langsung menurut selera kita seperti itu teman-teman menurut selera kita dan menurut ukuran dari kita jadi nggak beli barang jadi seperti itu teman-teman supaya tidak gagal karena untuk lubang yang ada di meja itu beda-beda untuk beda merek mungkin mesinnya beda juga lubangnya teman-teman jadi supaya tidak ada perombakan nah jadi kita harus memesan pisaunya itu harus diukur dulu teman-teman lebih teliti nah ini kita pasang malnya teman-teman ini lubang malnya udah ada memang dari pabrik ini teman-teman jadi malnya itu udah ada sebelah kiri pun sebelah kanan ya kan cuman kita malnya kita bikin dari kayu karena mal yang bawaan mesinnya kalau sebelah sini enggak enggak dapat teman-teman untuk mendapatkan hasil lima sentinya ini kan tujuannya kita mengambil untuk konsennya nanti ketebalan tadi enam senti udah kita luruskan jadi kita mau mencari lima sentinya lagi teman-teman jadi sisanya itu yang akan jadi tali air ya teman-teman ya jadi ini kita buat mal dari pinggiran matanya sampai kemal lima senti teman-teman karena normal dan standarnya ketebalan konsen itu memang lima senti ya teman-teman konsen kayu mungkin di teman-teman teman-teman juga ada yang yang lebih jumbo cuman kalau standarnya di saya biasanya memang lima senti ketebalannya nah ini udah jadi ya teman-teman tinggal kita dorong seperti ini teman-teman nah inilah Hai berapapun sisanya dari lima senti itulah yang akan jadi tali airnya teman-teman jadi kita hanya mendapatkan bersih lima senti nanti saya ini yang bagian ke tembok kenapa tidak saya ketam yang bikin ke tembok ini sudah banyak juga saya berbagi pengalaman dengan tukang-tukang bangunan yang biasa memasang konsen kalau untuk itu enggak enggak pala di ketam kenapa karena itu lebih bagus lagi lagi lengketnya ke tembok karena ada ada jejak tanah gitu ya Nah untuk kedalamannya ini saya kasih satu koma tujuh mili teman-teman satu senti tujuh mili jadi sisa di tengah itu hampir sama dengan batu seperti itu jadi itu sebetulnya jangan kuranglah lebih jangan kurang dari ketebalan batu seperti itu nah ini kita untuk merombak bagian apa namanya tuh untuk mas telmalnya teman-teman bagian tengahnya lagi teman-teman tengahnya jadi bagian tengahnya itu kita bikin sesenti minimal kalau enggak menantikan di di bagian di situ tuh akan dipaku sama tukang-tukang ya teman-teman akan dipaku sebelum dicorki semen lebih menguatkan lagi biasanya dipaku teman-teman nah ini dia teman-teman nah disitulah nanti disusunnya paku belum dipasang kusennya jadi lebih pokok lagi ya teman-teman jadi semoga video ini bermanfaat ya teman-teman eh eh saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hasil di bukit ini dan kita mendukung dan support channel depan buka kayu ya saya akan semoga terima kasih banyak teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati